7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi yang pertama karena banyaknya maksiat surah yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari kemalangan-kemalangan terjadi musibah-musibah terjadi malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah yang kedua karena banyaknya orang berbuat zolim dengarkan surah kosos ayat 59 kami tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zolim anak tuh hakah pada orang tua istri yang berani kepada suaminya perampok pembunuhan di mana-mana ini mengundang bala bencana yang ketiga mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia Arum 41 telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah yang keempat bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan ketoliman dengarkan dengan iman wahai penduduk Indonesia yang mulia bila kami ingin menghancurkan suatu negeri kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah tapi mereka maksiat tapi mereka berbuat zalim tapi mereka hianat kepada aku dan kepada makhlukku maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum ad kaum salit kaum lid kaum no kami hancurkan sehancur-hancurnya siapa tokoh itu? para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya demi Allah tidak korupsi lalu korupsi siapa lagi? hartawan orang-orang kaya yang dengan harta berpoyah-poyah sombong maksiat dengan kekayaannya di tengah orang yang banyak menderita siapa lagi? ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah subhanallah yang kelima mengapa bala bencana terjadi? karena orang-orang soleh orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran surah Al-Anpal ayat 25 takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat orang yang berbuat zalim tapi juga kalian orang-orang soleh maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mu'min ma'rum nahi mungkar adalah amal cerdas yang ke-6 justru karena rahmat Allah karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita ikhwah dengarkan dengan iman surah Al-Baqarah ayat 155 156 157 kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang buat kalian takut lapar takut miskin takut kematian tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya yang mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah yang terakhir yang ketujuh ada yang nanya bagaimana yang maksiat yang selamat tenang-tenang saja yang berbuat zolim malah sukses dimana keadilannya Allah maha adil dengarkan surah Hud ayat 15-16 barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara apa kata Allah kami beri tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar azab untuk dirinya itulah istidrat lalu apa sikap kita sekarang orang beriman menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah selamat menikmati